Intro Halo, berjumpa lagi bersama Sumbadron Terima kasih sudah mengklik video ini Kami doakan sahabat-sahabat semua Agar diberikan rezeki, diberikan kesehatan Dan diberikan kemudahan dalam segala urusannya Baiklah, kembali lagi Sumbadron mengajak sahabat-sahabat semua Untuk mengeksplor Kita akan melihat Perkembangan Perkembangan pembangunan Lapangan Brailleu Atau lapangan pacuan kuda Yang ada di Brailleu Lapangan Rihie Etik Edisi 14 Januari 2022 Namun sebelumnya Yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini Serta klik tombol loncengnya Di like, share, dan Comment Untuk perbaikan Channel Sumbadron ini Seperti ini Seperti inilah permangunan Lapangan pacuan kuda ini Kelihatan mulus dari udara Namun Di darat berkerikil Karena ini adalah pasir Karena ini adalah pasir Hamparan pasir yang diratakan di lapangan Lalu nanti akan dibuat Di tengahnya ada lapangan sepak bola Kalau dilihat dari kacamata orang awal Bukan teknik Bukan teknik atau orang yang mengerti bangunan Proses pembangunan ini sedikit mungkin sudah mencapai 60-80% Namun kalau orang yang mengerti bangunan Kita lihat tembok Pagar sekelilingnya sudah selesai dikerjakan Mungkin sudah 90% Informasi lengkapnya Tentunya orang yang menengah di proyek ini yang mengerti Kita coba mengelilingi Sepanjang Sekeliling pagar Seperti inilah suasananya Tembok kelihatan lebih kokoh Dibangun kokoh Dibandingkan dengan tembok sebelumnya Di kejauhan Di dekat ribu nampak Alat-alat berat Sudah istirahat Dari kerja masing-masing Namun di kejauhan Masih ada Pekerja yang bekerja di Titik gerbang lama Video ini diambil Sekitar jam 5 lebih Sore hari Sengaja diambil jam sekian Karena untuk cuaca Yang lebih baik Bersahabat untuk drone Juga agar tidak mengganggu Para pekerja yang ada di bawah sana Yang sedang beraktivitas Nampak disini yang beratap merah adalah Gerbang baru Yang lebih megah Yang lebih kokoh Dan lebih Khas dengan Atap menara Dari sumber Tempat di bawah ini Persis di samping pagar Disini tempat Lampak pedagang Pasar Preliu yang lalu Yang sudah direlokasi Ke sebarang jalan Disini adalah pertigaan Menuju Karinding Dan yang kiri Menuju Teltanto Atau gedung MPN Kita sudah keliling 360 Mengelilingi lapangan Saatnya kita melihat Bagian dalam Disini alat berat Masih Bekerja Kelihatan Juga sebagian Para pekerja masih Beraktivitas Nampak dari Lebih jauh Seperti ini Sore hari Di sekitar Lapangan Preliu Di tempat inilah Balapan kuda Paling akbar Di Sumpah Timur Di tempat ini juga Di lapangan ini Tempat acara-acara besar Festival Budaya Tempat titik Kumpul Titik start Untuk karnaval Pada 17 Agustus Tiap tahunnya Namun selama Pandemi Covid-19 Tidak ada pelaksanaan Karnaval Atau acara-acara besar Yang Di dalamnya Beruntung Banyak Orang Ya inilah yang Beratap Seng Sisi kiri Dari Sisi kanan Dari layar Ini adalah Pasar yang sudah Direlokasi Atau lapak-lapak Yang direlokasi Dari Samping pagar Lapangan Namun ke depannya Moga Mendapatkan Tempat yang Baik Dibuatkan Disini kita lihat Pintu gerbang Inilah Pintu gerbang yang Baru Gerbang lama Sudah Sudah Ditutup Ini adalah Gerbang utama Dan tidak ada Gerbang Selain gerbang ini Satu pintu Buka saja Penyelesaiannya Tepat waktu Untuk pembangunan Lapangan ini Agar Segera bisa digunakan Untuk acara-acara Baik itu Kegiatan Balapan Kuda Atau acara-acara lain Bisa menjadi pusat Kegiatan Olahraga Dan juga Tempat Disamping kiri Atau sebelah Dari tribun Disini ada Kampung Adat Relium Jadi situs budaya Bagi sahabat-sahabat Sumbatron Jangan lupa follow Instagram kami Juga Jangan lupa subscribe Channel Youtube Sumbatron Bagi sahabat-sahabat Yang berada di Sumba Daratan Sumba Kami layani Untuk jasa pembuatan Peta terbaru Menggunakan drone Survei Lahan Pengukuran Lahan Membuat Peta kontur Survei-survei Proyek Survei lahan Pembuatan Video profil Soting Providing Dan lain sebagainya Kami siap Turun Ke Lapangan Sumbatron Selalu Buat Semua Sumbatron Siap Melaksanakan Perintah Untuk harga Tentunya Persahabat Semua Kemua Sumbatron Kami siap Sef Kami siap Kami siap Sumbatron 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati